Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto In Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join telegram group Kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan join telegram group Silahkan lakukan dua hal ini teman-teman ya Oke langsung saja kali ini saya akan bahas market teman-teman ya Banyak di luar sana yang mengatakan Bang kira-kira market ke depan ini akan seperti apa Di kuartal kedua, kuartal ketiga tahun 2022 Oke agak mengejutkan teman-teman ya Tapi kita harus terima ini sebagai pemain kripto Langsung saja kita cek Oke langsung diangkat dari you today ya Bitcoin senilai 2,6 miliar dolar teman-teman Wow 2,6 miliar dolar teman-teman Meninggalkan pertukaran cryptocurrency pada bulan Maret Ini data dari Glassnode teman-teman ya Jadi bisa dibilang disini panic attack terjadi Oke teman-teman ya panic attack apa sih Serangan panik gitu loh teman-teman ya Tapi semoga kita lihat dulu nih Kita lihat dulu Bisa gak 2,6 Tadi berapa ya 2,6 miliar ya Kalau seandainya pasar membaik Terus 2,6 miliar dolar Ini 2,6 miliar dolar ya Kembali ke exchange ya Ini akan terjadi apa ya Bisa dibilang Akan terjadi perbaikan pasar Saya sih berharap seperti itu gitu loh teman-teman ya Oke volume besar Bitcoin meninggalkan pertukaran berpusat Dilacak oleh Glassnode teman-teman pada bulan Maret ya Di bulan Maret ini Menurut data onchain yang disediakan Pedagang dan investor menghapus sekitar 61 ribu Bitcoin Wow ya 61 ribu Bitcoin ya teman-teman Bukan 61 61 ribu Bitcoin dari platform perdagangan ke dompet pribadi mereka Atau menukar cryptocurrency dengan fiat teman-teman ya Cryptocurrency dengan fiat berarti cryptocurrency dengan uang fisik Kira-kira seperti itu Tapi disini bisa dibilang mereka masih di wallet kayaknya Seperti itu teman-teman ya Investor kehilangan kepercayaan pada bursa Betul teman-teman ya Jadi bursa saat ini sebenarnya negatifnya ya Saya ambil negatifnya Ini membuat pemain kripto itu lebih kurang yakin ya Lebih kurang yakin Tetapi buat pemain-pemain senior ya Pasti merasa ini biasa-biasa aja Apalagi para holder ya Karena gini dari zaman ke zaman Dari masa ke masa Cryptocurrency itu tidak luput dari food Oke Dan tidak luput dari setiap terjadi konflik dimanapun Pasti selalu berefek di cryptocurrency teman-teman ya Karena apa? Karena cryptocurrency ini bisa kita bilang Kita nggak pegang fisiknya Nggak pegang Nggak bisa merasakan barangnya Beda kalau kita beli emas ya Kita beli emas Kita langsung pakai Atau kita bisa sentuh lah Kira-kira seperti itu Nah untuk pemain baru ya Atau ya bisa dibilang baru 2-3 bulan Bermain kripto Ketika terjadi konflik Pasti akan harik teman-teman ya Pasti cut loss Nah itu pemain baru teman-teman Tapi ini bukan masalah bagi pemain besar gitu Atau pemain lama ya Pemain lama lebih tepatnya Jadi disini lebih ke panic attack lah menurut saya Investor kehilangan kepercayaan pada bursa Salah satu alasan utama Peningkatan arus keluar pertukaran Dikaitkan dengan penurunan kepercayaan secara umum Pada pertukaran terpusat Dan terdesentralisasi Sementara bahaya terus-menerus menjadi korban peretas Masih ada Itu mungkin bukan alasan utama Arus keluar dana yang besar teman-teman Jadi disini juga ada Ya intinya panic attack lah teman-teman Ya karena apa? Ketika terjadi peretasan di bursa Atau terjadi peretasan di wallet Orang-orang wow Mulai Ya intinya narik teman-teman ya Narik Bayangkan Apa ya Yang baru masuk Tiba-tiba denger Oh Kripto itu bisa di-hack Otomatis semua tarik teman-teman ya Itu berbahaya Itu berbahaya Tapi sekali lagi Saya katakan ya Buat teman-teman yang memain kripto Inilah resiko-resikonya Atau bisa dibilang Apa ya Negatifnya gitu loh teman-teman ya Negatifnya itu panic attack ya Atau panic attack Serangan panic Bayangkan kripto dibuang 61k bitcoin itu dari atas sini ya Di gambar ini Bentar tentunya Garis biru ini sampai ke sini teman-teman Dari sini Dari sini sampai ke sini Jadi ini apa ya Bisa dibilang Pasar menurut saya Mungkin ya Masih akan berangsur-angsur Sideway Menurut saya seperti itu ya Keterbatasan akun Dan regulasi yang berlebihan adalah Salah satu topik ya Terpanda saat bursa Saat bursa besar mulai menutup Akun tertentu di platform mereka CEO Kraken Exchange Yang memperingatkan ya Penggunanya Tentang potensi regulasi yang datang Kepertukaran kriptokuransi Dan mendesak pengguna Untuk menarik dana mereka Ke dompet pribadi ya Menambahkan lebih banyak bahan Menambahkan lebih banyak Bahkan Bahan bakar api Ini teman-teman maksudnya Lebih banyak ke Apa Sarana staking ya Kira-kira seperti itu teman-teman ya Dan disini juga Sebagian besar pertukaran kriptokuransi Di ruang angkasa Menggunakan teknologi dompet panas Betul Betul kan Mereka lebih Lebih ke wallet ya Karena panik ini gitu loh teman-teman Penggunaan dilayanan mereka Atau basis tertentu ya Yang diserang oleh peretas Tetapi bahkan ketika Pertukaran dengan benar Mempertahankan Property client mereka Mereka masih harus Mengikuti perintah dari regulator Di negara Tempat mereka bekerja Teman-teman Jadi ya Bisa dibilang Negara juga akan Ikut campur gitu loh teman-teman Trader memilih opsi alternatif Betul teman-teman Itu kenapa saya bilang Di saat pandemi kripto Seperti ini Banyak orang yang memilih Staking Banyak orang yang memilih Coba-coba Di token atau coin baru Biar bisa cuan Teman-teman Karena kalau kita bertahan Di token lama Rata-rata harus mental yang kuat Baru bisa Sekarang turun sedikit aja Udah panik Sideway Sideway Satu minggu Dua minggu Sebulan Apalagi orang sudah panik Wah Kapan naik nih Kapan naik Nah itulah Trader memilih Opsi alternatif Karena kinerja Pasar kripto Yang dipertanyakan Sejak akhir tahun 2021 Sebagian besar Pedagangan investor Beralih ke cara alternatif Untuk menghasilkan uang Di industri seperti pertanian Liquiditas Staking dan lainnya Bener kan teman-teman Jadi kira-kira seperti itu Baru-baru ini Jadi kan Ethereum merayakan Tonggak sejarah baru Dengan 10 juta Ethereum Terkunci dalam kontrak Staking Ethereum Nah bayangkan saja Di tahun ini Ethereum mencapai Apa ya Jumlah staking terbanyak Teman-teman Sebanyak 10 juta Ethereum Jadi bisa dilihat disini Orang-orang saat sekarang Lebih memilih alternatif Teman-teman ya Alternatif staking tentunya Karena mereka berharap Apa ya Bukan berharap Karena mereka berpikir Mungkin Kalau mereka taruh Mereka gak staking Pikiran akan kemana-mana Apalagi pasar Tiba-tiba dump Tiba-tiba pump lagi Itu kan bisa bikin Apa ya Shock jantung lah Kira-kira seperti itu Teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua Yang memang mau terjun ke kripto Ataupun baru masuk ke kripto Memang harus memikirkan Banyak aspek Tapi yang saya sarankan Ya satu Gak usah pikir yang lain-lain dulu Ya Yang utama dulu kita siapkan Yaitu Mental Ya teman-teman Karena disini Pemain-pemain besar Ya di kripto Mereka gak banyak Koar-koar Mereka slow down aja Karena mereka tahu Kripto kerensi Bukan baru di tahun ini Teman-teman ya Terjadi seperti ini Kripto kerensi Lebih gila lagi Kehancurannya Waktu itu Di tahun 2019 2020 Itu sampai Bitcoin itu sampai Di harga 50 juta Waktu itu Dan bisa dilihat Disitu investor besar Mana nyerok Gitu loh teman-teman Oke Kali ini Sampai disini dulu Berita dari Bitcoin dan market Ya teman-teman Intinya disini Saya berspekulasif Atau saya berprediksi Atau saya bisa Saya beranalis Pribadi saya Ini masih akan Terus sideway Teman-teman ya Masih akan Terus sideway Karena saya selalu Berpotokan kepada Mother of Crypto Atau cryptocurrency Oke Ini saja teman-teman ya Semoga saya Sukses selalu Buat kalian semua Dan Selamat Pagi